Kita akan lihat bagaimana kondisi terkini dari konferensi pers yang diadakan di KPU Provinsi Bali. Silahkan, kami tidak terlalu banyak bicara, silahkan sempat menurunkan media untuk bukannya. Silahkan, oke. Pak D, untuk di Koalisi Indonesia Maju plus Kim plus Bali, ini kan tidak diniar untuk di tingkat keupatan-keupatan ada banyak yang berbeda dan ada juga yang mengusul sendiri. Apa ini menjadi tantangan untuk memenangkan Pak D sendiri? Apa ada kesulitan mungkin Pak D untuk menyelaraskan itu? Kemudian yang kedua, untuk pasuan yang pertama daftar tadi, mereka ingin mengikuti arahan KPU untuk Green Election, bahkan menginstruksikan untuk penurunan Bali yang sudah ada, kira-kira ada di Pak D seperti apa? Apalagi Bali yang Pak D juga banyak di jalan. Terima kasih. Yang pertama, untuk Kim plus kita solid. Dan tentunya Ketua-Ketua Partai semua di sini ada. Benar solid nggak? Jadi kalau di perbedaan di Kabupaten Kota itu dinamika politik namanya ya. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan harus begini, harus begitu, yang pasti semuanya berjalan dengan baik. Dan tentunya semuanya satu kata, satu tekat, dan satu tujuan memenangkan mulia pas untuk Gubernur Bali dan waktu itu. Dan untuk imbuan KPU tentunya kami berdua dengan kakak kami, apa imbuan KPU kami tentunya akan ikuti dan akan lakukan. Karena bagaimanapun menjaga kebersihan, menjaga kebersihan atau menjaga lingkungan itu adalah bagian dari salah satu visi dan visi kami. Terima kasih. Terima kasih.